Intro Halo Sobat Healthy, selamat datang di Macata dalam episode Happy Healthy Bersama saya Inka Reza Devina Gimana nih kabar Sobat Healthy semua? Pastinya harus selalu sehat dan happy dong Mulai dari kondisi tubuh sampai kesehatan jiwa dan mental Nah bicara soal jiwa dan mental Ternyata perlu diperhatikan loh Sobat Healthy Seseorang dapat dikatakan sehat secara mental ketika ia merasa sejahtera Baik secara psikologis, emosional maupun sosial Nah pada episode ini akan ada narasumber yang udah berpengalaman banget Dalam menangani pasien dengan gangguan jiwa atau disebut dengan ODGJ Yuk kita simak tayangan berikut ini Dari luar tempat ini terlihat seperti rumah warga pada umumnya Di sepetak tanah inilah sekitar 30 pasien dengan gangguan jiwa dirawat dan ditampung Orang sekitar mengenalnya dengan sebutan Yayasan Ifata Yayasan ini didirikan sejak tahun 2001 oleh Ibu Idah Rasa Iba yang besar mengetuk hatinya untuk menampung ODGJ dari jalanan Berbekal modal seadanya dan dukungan beberapa kawan Yayasan Ifata ini berdiri hingga sekarang Jadi saat kami ambil satu persatu, terus kami rawat, kami layani dengan baik begitu ya Dengan yang bisa kami lakukan sebenarnya Karena kami sebenarnya tidak memiliki dasar ilmu tentang kejiwaan sebenarnya Itu hanya karena dorongan hati saja Ada belas kasihan yang timbul dalam hati kami untuk kami menolong Untuk kami bisa membantu teman-teman kita, saudara-saudara kita yang mengalami gangguan jiwa Supaya mereka bisa berubah, mereka bisa dipulihkan, mereka bahkan bisa disembuhkan Karena biar bagaimanapun mereka ini adalah manusia-manusia, manusia-manusia yang sama berharganya dengan kita Cuma karena satu buah hal mereka mengalami sakit Dan sebetulnya kalau boleh memilih mereka juga ingin seperti kita sehat-sehat saja Selamat datang Bapak dan Ibu Selamat datang Silahkan duduk Bapak dan Ibu Bagaimana nih kabar hari ini Bapak dan Ibu Luar biasa, sehat Sehat ya Oke, nah Sobat Healthy, Bapak Adi dan Ibu Ida ini adalah pembina atau pemilik Yayasan Evata Oke Pak, boleh dijelasin apa sih Yayasan Evata itu? Oke, teman-teman semua mungkin disini saya ingin menjelaskan apa sih itu Yayasan Evata Yogyakarta atau Panti Evata Nah, Panti Evata atau Yayasan Evata Yogyakarta adalah sebuah panti rehabilitasi yang menampung dan merawat orang dengan gangguan jiwa yang kami ambil dari jalanan Jadi sekarang ada 28 orang yang kami bina dan kami rawat di Panti Semua mereka berasal dari jalanan Mereka tidak punya keluarga, tidak punya identitas dan hidup menggelandang Jadi mereka kita rumahkan dan kita satu keluarga tinggal dan hidup bersama-sama dengan mereka di Panti Evata Yogyakarta Seperti itu Kan mereka tidak ada keluarga atau ada, adakah keluarga yang mencari mereka di Yayasan Bapak atau bagaimana? Sebagian besar memang mereka hidup di jalanan tanpa keluarga dan memang mereka terpisah dengan keluarga mereka Jadi kemungkinan mereka, keluarga mereka mencari, cuman karena sudah lama tidak ketemu, akhirnya mereka susah menemukan Dan beberapa memang kita berusaha melacak untuk mencari alamat dan asal-usul mereka Dan beberapa kita bisa temukan dan kita bisa melacak alamat mereka asal-usul mereka Begitu Oke, bagaimana sih sebenarnya awal mula Bapak atau Ibu ini mendirikan ya San Evata itu? Nah mungkin di siri saya bisa jelaskan itu Ya Memang dari waktu meraya itu sama-sama ya Sebenarnya hati saya itu kalau melihat mereka di jalanan itu, itu yang memasa tersentuh ya Kadang nangis, kadang tertawa, nanti coket-coket Nah itu membuat saya itu merasa sedih gitu loh, ada ya orang seperti itu begitu ya Nah terus sampai akhirnya saya dengan beberapa teman ngambil dari mereka ya Kita ambil dari jalan, kita ada rumah gitu ya Terus kita tampung mereka, kita rawat, kita bersihkan, kita kasih mereka makan Terus kita ajari mereka mandiri Nah setelah kami selesai kuliah Nah teman-teman saya sudah balik ke daerah tinggal saya Sebenarnya waktu itu saya sudah melamar kerja dan tinggal masuk di salah satu perusahaan di Bandung Cuman hati saya enggak ke sana Tapi saya malah kecenderungannya melihat mereka saya enggak bisa meninggalkan Hanya saya memutuskan untuk menyerahkan hidup lah ya Untuk merawat mereka gitu, untuk menampung mereka sampai akhirnya Saya ada teman juga, terus kami sama-sama kelola Nah tahun 2008 saya menikah Terus suami saya gabung dengan saya 2011 2011 dan ya 2011 akhir dan Pak Adi mulai ngambil yang laki-laki Nah kalau yang saya ambil baru perempuan semua Ini dari usia berapa sih Bapak Ibu mengambil orang-orang di jalanan itu? Kalau saya mulai dari umur 22 tahun ya Ya 20 tahun ya Pak Soalnya saya cuma kuliah 3 tahun D3 ya Sampai hari ini Berarti Ibu menetap di Yogyakarta? Ya betul, KTP-nya saya sudah di sini Sebenarnya Yayasan Evata ini dikelola sendiri atau ada kerjasama dengan pihak lain? Ya sejauhnya memang kita selain ini memang salah satu yayasan swasta Jadi memang kita juga bekerjasama dengan lembaga-lembaga terkait Seperti dinas sosial Baik itu provinsi maupun keopaten Sleman Kita kerjasama juga dengan dinas kecehatan Dan kita juga kerjasama dengan kursus mas depok 2 Dan kita bekerjasama juga dengan beberapa lembaga swasta lainnya Yang membantu kita untuk kita bisa berjejaring Untuk kita bisa menjalankan parti ini Seperti itu ya Bapak Apa sih kegiatan sehari-hari di Yayasan Evata ini? Ya, kalau kegiatan mereka dari bangun pagi jam 5 pagi mereka sudah bangun Terus mulai merapikan tempat tidur Terus bersih-bersih mereka mandi Setelah mandi nanti mulai mencuci, mengepel, bersih-bersih semuanya Habis itu nanti kita sarapan pagi Setelah itu ya keseharianya setiap harinya hanya sibuk di pekerjaan rumah tangga ya Setelah itu mereka ya main, mereka bisa berjemur, mereka bisa ngobrol, nonton TV dan sebagainya Memang kami belum ada kegiatan lain selain pekerjaan rumah tangga yang cocok untuk mereka Dulu kita pernah punya kegiatan tapi ternyata tidak memadai Baik dari apa itu, tenaga kami dan juga untuk misalnya hasil keterampilan yang mereka harus dijual keluar Ternyata tidak memungkinkan Jadi untuk mungkin saya ingin tambahin mungkin kegiatan mereka intinya kita ingin melatih mereka mandiri Betul Ya jadi kita latih mereka mandiri seperti mandi sendiri, cuci sendiri, sikat gigi sendiri, semua yang dulu kita melakukan Akhirnya sekarang mereka bisa melakukan sendiri tanpa harus pembina Begitu Oke Berarti mereka sekarang sudah sangat mandiri ya pak Ya betul Betul Terkait makan, itu mereka masak sendiri atau ibu yang mau masak? Ya saya mau masaknya Jadi istri saya masak setiap hari itu untuk 33 orang Dan untuk 3 kali makan sehari Berarti ibu masak sendiri? Ya dibantu dengan mereka yang bisa membantu saya Walaupun mereka mungkin tidak langsung berhadapan langsung dengan kompor Mungkin mereka yang rajik bumbunya, yang memotong sayurnya Jadi tetap saya butuh bantuan mereka juga Mereka ini masih sering kambuh gak sih pak bu? Ada beberapa yang mereka kadang-kadang kambuh Jadi pemicunya itu banyak macam sih Entah kadang mereka tidak disiplin minum obat Kadang kalau kita kasih obat ternyata gak ditelan Cuma cuman dilepih dan sebagainya Disimpan di bawah lidah gana-gana Kemudian lingkungan Di sekitar juga sangat menentukan Jadi ODGJ sebetulnya bisa sehat, bisa sembuh, bisa pulih Tetapi juga punya potensi itu kambuh Ya baik itu di rumah maupun di mana lingkungan sangat menentukan Lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, lingkungan di sekitar itu sangat menentukan Untuk dia seberapa besar dia punya potensi kambuh atau tidak Selain disiplin obat ya Nah tadi bicara soal lingkungan Bagaimana sih bu lingkungan di daerah, di perumahan itu Atau adakah yang menerima atau adakah yang protes ibu bapak Udah mendirikan yayasan yang kata itu? Ya, kalau untuk yang sekarang ini Untuk kontrakan kami yang terakhir ini memang sangat welcome Masyarakat itu baik, maksudnya mereka itu lebih ramah dengan kami Kalau tantangan dari luar itu yang pertama yang harus kita bisa harus hadapi gitu ya Soalnya kalau itu tidak nyaman Itu juga menentukan kenyamanan kami dalam melayani mereka Jadi memang kita harus Memikirkan yang pertama adalah lingkungan sekitar Ketika kita masuk ke daerah tertentu Kita harus izin dulu RTRW-nya Siap tidak kalau kami bertempat tinggal di situ Kalau misalnya tidak pun kami pun harus mencari yang lain lagi Nah kebetulan untuk yang terakhir bagus Jadi mungkin saya mau tambahin Jadi memang tidak bisa dipungkiri stigma masyarakat terhadap teman-teman ODGJ ini Masih ada dua macam Ya ada yang menerima, ada juga yang punya stigma negatif Betul Bahwa ODGJ itu menakutkan, meresahkan, jorok dan sebagainya Sehingga penerimaan masyarakat itu kadang-kadang ada yang menerima, ada yang tidak Nah demikian juga dengan keberadaan panti kami Pernah beberapa kali juga kita pernah kontrak juga Ternyata kehadiran panti kami tidak diterima dengan baik Karena warga merasa terganggu Tapi untuk yang ini memang lingkungan cukup welcome dengan kita Dan mereka menerima kehadiran kita Wow luar biasa sekali ya informasi dari Bapak Adi dan Ibu Ida ini Oke Sobat Healthy jangan kemana-mana tetap di Happy Healthy Oke Sobat Healthy ternyata kita tidak boleh ya Mandang sebelah mata Kita semua itu sama ya Bapak dan Ibu Oke Sebelum kita akhiri Ada gak sih pesan-pesan Bapak dan Ibu untuk Sobat di rumah Ya Bagi teman-teman semua yang menyaksikan acara ini Mungkin saya ingin menyampaikan sedikit pesan buat setiap kita Agar lebih terbuka Kita peduli Kita Membuka hati kita untuk kita menerima Teman-teman ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa Karena Mereka adalah orang-orang yang Sama seperti kita Mereka orang-orang yang bisa sembuh Mereka orang-orang yang bisa pulih Mereka orang-orang punya potensi dan mereka bisa Kreatif juga Mereka bisa berguna buat dirinya maupun buat lingkungannya Jadi Bagi kita semua Pesan saya adalah Terima Hargai Kemudian Jika memang memungkinkan Mari kita ambil bagian untuk kita membantu Menolong untuk kita Melayani teman-teman Yang mengalami Gangguan jiwa Begitu Oke betul sekali Sobat healthy Ternyata kita udah lama ya Bincang-bincangnya Nggak kerasa banget nih ya Bapak dan Ibu Banyak sekali ilmu yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu Terima kasih kepada Bapak dan Ibu Sudah menyempatkan waktunya untuk datang ke acara kita Sobat healthy Tonton terus Happy healthy Di hari minggu jam 8 pagi Tetap di happy healthy Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax